Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih? Lama ya Saya tidak mengupload video tutorial Menggambar Dan kali ini kita akan tentu saja Mengbuat desain Sketchup Kola Kepala Untuk manga atau katakanlah komik Dan kita Akan menggunakan teori yang terdapat Dalam buku ini Dan mudah-mudahan kita nanti ada waktu Untuk semakin mengeksplore Pembelajaran yang ada di dalam buku tersebut Kita akan Menggunakan teori-teori Yang ada di dalam Yang tentu saja juga ditambah dengan Yang biasa saya lakukan Baik, ini adalah pola kepala Tadi dimulai dari Lingkaran, kemudian garis yang ada di tengah Dan Yang berikutnya tentu saja Menggunakan teori yang ada di buku Ini adalah 3 garis yang menjadi Panduan kita dalam membuat mata Nah, setelah 3 garisnya tersedia Kita akan menggaris di bagian tengah 2 Dengan posisi berimbang Dan 1 garis kecil di bawah Untuk nanti bagian mata Yang sebelah terluar Dan kita bikin lengkungan Untuk mengetahui pola mata nantinya Dan kita tajamkan Dan di depan Bagian dalamnya juga kita tajamkan Nah, setelah jadi Kita akan memberikan Bola matanya guys Bola matanya kita akan berikan Dan ini masih random ya guys Bukan menggambar meniru Tapi masih asal jadi dulu Nah, kemudian kita Detilkan sedikit Dan ini sebenarnya Hanyalah sketsa ya guys Bukan gambar yang akan menjadi final Ini hanya sketsa Yang seharusnya nantinya akan diberikan Pendebalan menggunakan tinta Baik itu speedol Ataupun pulpen Dan atau bisa juga kita foto Atau scan Kemudian kita edit di Digital Nah, yang berikutnya Kita akan memberikan tanda Tanda pola untuk alisnya Jadi selalu sebenarnya Kita harus menyeimbangkan Karena ini adalah posisinya Menghadap ke depan Dan kalaupun di posisi tertentu Kalau tidak seimbang Misalkan kita lihat Strukturnya tidak seimbang Tentu akan menjadi sangat aneh ya Nah, ini adalah Hidung Hidungnya itu akan menyesuaikan ya guys Kalian akan perhatikan sendiri sebenarnya Atau mengikuti Segitiga ke bawah Dari sudut mata Dan kita beri mulut Disitu garis dulu Jadi kita memang beri tanda dulu Dan di bagian dagunya pun Kita harus menyeimbangkan ya guys Agar tidak menjadikan Dan ini memang Kalau saya ya Sudah Lama pun menggambar Tetap ada garis-garis yang Nyering Mungkin karena Akhir-akhir ini juga jarang menggambar ya guys Makanya jadi seperti itu Tapi kembali lagi ya guys Meskipun sudah sering menggambar Kalau memang dalam keadaan Entah itu gugup Entah itu diakam dan sebagainya Bisa saja Tidak seimbang Tidak beraturan Dan yang namanya sketch saya Garis-garis aja dulu ya guys Walaupun mau dilengkapi dengan penghapus Saat membuatnya Ya juga bisa Tapi ya Nanti sajalah Ibaratnya Ini adalah pola sketch saya Yang di awal ini ya Boleh-boleh saja Kalau salah Tidak tinggal gores-gores saja lagi ya guys Kecuali memang Kalau kesalahannya sangat patah ya guys Membuat kita terganggu Dalam membuat gambar-gambar berikutnya Nah inilah dia Tahap-tahapnya ya guys Setelah mulut tadi Daguh Kemudian leher Saya lanjutkan di bagian telinga Nah jadi Urutan dari teori yang ada di dalam buku tersebut Tidak seperti ini ya guys Kita Menggunakan Teori tersebut Dan dikembangkan dengan kebiasaan Saya menggambarkan Dan kalian Boleh mengikuti cara saja Saya atau Menggunakan Kebiasaan teman-teman sendiri Juga boleh ya guys Tidak ada yang Harus Boleh-boleh saja Nah ini adalah Membuat pola-pola dulu ya guys Lihat-lihat keseimbangan Apakah sudah cukup seperti itu Atau mau ditinggikan Direndahkan Kita sambil melihat Boleh misalkan jarak pandang kita Terhadap kertas ini Kita Angkat Seperti misalnya di jump out gitu ya Kalau kita lihat dari posisi kecil tersebut Dan ternyata Kurang elegan Kurang rapi Ya kita ubah Tapi kalau dirasa cukup Ya sudah gitu kan Ditebalkan Dan memang Sangat bermanfaat ya Upaya kita Menggunakan Zoom in zoom out Tadi Karena ini adalah Menggambar Sketsa dengan Kertas dan pensil ya Atau Manual lah Selainnya seperti itu Nah ini sudah Jadi ya guys Tinggal Kalau misalkan Kita mau tebal Inilah Tahapan Sketsa awalnya Dan jadi gambar yang bagus Tentunya Setelah dibersihkan Oke yang berikutnya Kita akan menggambar Karakter yang sering saya gambar Yakni Gohantuman Dimulai dari Seperti tadi ya guys Jadi kalian juga Di rumah boleh Sambil Menirukan Kalau misalkan Video yang terlalu cepat Bisa di stop Atau di pause dulu Nanti dilanjutkan berikutnya Dan di harta Ini teori-teori yang tadi Kita kembali Saya jelaskan ya guys Pelan-pelan Bola Kemudian garis tengah Garis tiga untuk mata Kita berikan Pola untuk matanya Dan kita Berikan tajaman-tajamannya Nah jadi misalkan Di kanan Kecil Di kiri Lebih besar Misalkan seperti itu Itu bisa nanti diubah Tergantung Bagaimana sudut pandang kita Seperti teknik tadi Yakni menjauhkan pandangan kita Dari kertas Dan memang sih Saya tidak rapi ya guys Dan kalau bagi saya Yang memiliki panduan Kreator dari manga Yang cukup unik mungkin Gambarnya tidak terlalu rapi Tapi sudah dimasukkan Ke dalam publishing manga ya Publishing webtoon juga Jadi saya terinspirasi Di sana Membuat Karya-karya saya itu Tidak mesti rapi lah Seperti itu Apalagi kita nantinya Misalkan kalau sudah Harus Bekerja membuat komik Tentu komiktur Digambar dengan banyak ya Kita membutuhkan Waktu yang sangat banyak Dan Sementara kita memiliki Waktu yang tidak begitu banyak Akan sulitan Untuk mencukupkan waktunya Jadi kita gambar saja ya guys Nanti Yang lebih penting Itulah ceritanya Sebenarnya guys Kemampuan menggambar itu Dalam komik ini Khususnya teori saya ya Tidak terlalu Dominan Yang penting Gambarnya itu ya Menghasilkan Karakter yang tampan Mungkin Tampan Kemudian Dengan Sifat-sifat yang cool Mungkin Itu sudah cukup ya guys Karena memang Pembaca itu Lebih Lebih penasaran Terhadap ceritanya guys Kalau tampan-tampan itu Nantilah Di scan Atau di apa Di scan tertentu Di panel kolok tertentu Itu bisa ditunjukkan Bahwa yang aslinya itu Karakternya itu ganteng Seperti itu Tapi kalau misalkan Dalam alur ceritanya Ya sederhana saja Kalau misalkan Punya waktu yang banyak Atau punya sistem Punya skill yang Mempunyi Alat yang Mempunyi juga Bisa saja ya guys Dengan Hasil yang Begitu memuaskan Dalam waktu yang singkat Untuk dibuat Dan mungkin Lebih menarik Bagi pembaca Tapi kalau tidak memiliki Waktu yang banyak Tidak memiliki kesempatan Alat-alatnya juga Terbatas Ya sudah Yang sederhana saja Yang penting Ceritanya ya guys Yang membuat Orang penasaran Untuk ingin Datang lagi Untuk membaca lagi Nah Jadi Rumusnya Kurang lebih sama ya guys Kalau yang tadi Leher duluan Baru kuping Yang ini kuping duluan Baru Baru nanti Mungkin leher Dan ini juga Saya sudah berikan Pola rambut duluan ya Kenapa saya beri tanda Seperti itu Untuk mengetahui Polum-polum Dalam Pembuatan Rambutnya nanti Tidak Terlalu kebesaran Yang kanan Atau yang kiri ya guys Nah Kemudian Kita akan Menggambar Bagian rambut Saya menggunakan Rambut Sebagaimana Komik yang Menginspirasi saya Ya mungkin Seperti Naruto Begitu Yang rambutnya itu Menggunakan Pola garis besar Sebenarnya Tidak terlalu Mendetil sih Kalau di komik Naruto Nah Webtoon Yang menjadi Inspirasi saya Yang kalau saya Gambar itu Saya menjadi Semakin semangat Dan itu tadi ya Poin pentingnya adalah Dia itu Karyanya cukup Sederhana Seperti Tidak layak Menjadi sebuah komik Namun Karena ceritanya Bagus Dan juga Bentuk Sembarangannya itu Cukup menarik Menjadikan dia Layak Untuk Menjadi Komik Webtoon Yang digemari orang Nah itu Membuat saya Semakin Terinspirasi Dan semangat Dalam menggambar Maka dari itu Saya juga Pengen Seperti itu Nah Kemudian ini Sudah ya Sampai kepada leher Jadi memang Pembelajaran kita Pada kesempatan kali ini Adalah Menggambar kepala Ya guys Mudah-mudahan Dengan Saya sharing Pembelajaran Dari buku Yang kita Sama-sama Nanti Belajar Yang saya baca Itu Bisa Menjadi Semakin Mudah Kawan-kawan Dalam Menggambar Terutama Menggambar MC sendiri Bikin aja Tidak apa-apa Untuk semakin Mengembangkan Skill itu Dengan karakter Dan percaya diri Sekian